Intro Ingat ya Bes, ini aku mau digendong sama kamu Bukan karena apa-apa Aku masih harapkanmu Mah, Sava boleh gak minta dibikinin puding? Anak mama mau puding, tapi kayaknya di dapur gak ada bahan-bahannya nak Sava mau banget pudingnya Iya mah Sava pengen banget makan puding Ya udah oke Karena anak mama yang cantik ini minta puding Walaupun gak ada bahan-bahan di dapur Mama akan pergi ke supermarket beli bahan-bahannya ya Gimana ma, mama udah baikan? Alhamdulillah, selain sirahat mama udah lumayan sehat Hehehe Kalo gak biar saya aja bu yang beliin Nah iya bener, biar bas aja yang belanja, kan udah malem Gak usah gak apa-apa, biar aku aja yang beli Ya tapi mama sama papa tuh khawatir, kalo kamu bikin sendirian Iya non, mama kan jadi kepikiran Wede kamu nurut aja Oke Kalo kamu tetep mau pergi Gak apa-apa Tapi papa Mau kalo kamu ditemenin sama Bas Iya mah Mama ditemenin sama om Bas Iya mah, mama ditemenin sama om Bas Kenapa kita gak ke minimarket deket sini aja bu, kita jalan kaki kan? Nah itu ide bagus tuh Kenapa gak minimarket aja terdekat dari sini Gak jauh juga kok Yang pasti Papa tuh lebih aman kalo kamu berangkatnya sama Bas Ya udah Kalo mau pergi Biar mama sama papa yang jagain Safa Iya Jangan rумyapan Jangan rukulin Jangan rukulin Maksan Terima kasih. Apa yang sudah membunuh hantu? Malam, bos. Hmm, kenapa? Lapor, bos. Ternyata setelah diperiksa, sidik jari yang ada di galang tongkat yang kita dapatkan, dan sidik jari yang ada di pistol, ternyata dia sama, bos. Ternyata Gani benar. Dan bos selama ini menipu kita. Siapa Bas itu? Kenapa dia mau bunuh kakak saya? Apa karena kakak saya adalah gangster terkuat diantar gangster lainnya? Sekarang makin banyak pertanyaan yang belum terjawab di kepala saya. Romy, menurut kamu, kenapa Gani baru datang sekarang memberikan senjata itu kepada kita? Kita harus tahu, info ini harus valid. Tolong kamu siapkan investigasi di malam kematian kakak saya. Baik, bos. Dan Tolong siapkan Anak bos terbaikmu Untuk menangkap Bas. Siap, bos. Langsunglah kan, bos. Karena saya ingin mendengar langsung dari mulut dia Kenapa dia membunuh kakak saya? Siap. Terima kasih telah menonton! Maaf. Iya, gapapa. Emang aku juga mau ambil susu cairin. Semua bahan-bahannya udah bu? Udah. Udah semuanya. Oh iya, saya mau beliin cemilan buat Mam Sava, boleh? Bas sampai segitu perhatiannya buat Sava. Iya, boleh dong, boleh. Kalau nggak, kamu sekalian juga aja ambil yang kamu mau, kopi atau apa? Enggak, Bu. Buat saya nggak usah, nggak apa-apa. Terima kasih. Tahan, tahan. Mbak, Mas, permisi ya. Iya, maaf, maaf, Bu. Bu, kalau mau pacaran jangan di sini doang. Ayo ke Kasir. Ayo, Bu. Bu, nama apa? Ke Kasir. Kasir. Itu Kasir, Bu. Oh. Iya, maaf, nggak lihat. Iya. Aduh, aku canggung banget ada di deket Bas seperti ini. Mesti ngomong apa ya? Aku jadi nggak enak sama Bas kalau diem-dieman gini. Aku tahu banget kalau Nuna saat ini masih canggung sama aku. Tapi aku juga bingung. Menjakin Nuna ngomongin apa ya? Bu Nuna. Gimana? Soal pengurusan anak telahirnya non-Safa? Apa namanya Gani juga dihapus dari kolomaya kamunya? Hmm, kalau soal itu masih diurus sih Bas sama pengacaranya Papa. Tapi yang bikin aku kaget kemarin tiba-tiba aja Papa udah memikirkan warisan untuk Safa nantinya. Alhamdulillah, Bu. Saya juga terut senang mendengarnya. Saya salut sama Papa Wibowo. Memang beliau adalah orang yang luar biasa. Iya, Bas. Papa Wibowo itu memang sangat baik. Coba seandainya aku ketahu sama Papa itu udah dari dulu mungkin ceritanya akan berbeda sekarang. Tapi ya, mungkin inilah, Bu. Yang namanya Hidup. Yang udah berlalu ya udah lah. Tapi tinggal kita ambil aja hikmahnya kan? Iya, kamu benar, Bas. Tapi... Kadang aku ngeliat Papa Wibowo tuh banyak sekali kemiripan sama Mas Dipta. Mulai dari sifat baiknya, mengayomi, sayang keluarga. Oke. Kenapa pembicaraan ini jadi gak enak ya? Kenapa malah jadi melenceng arah sih ini sih? Mulai jadi belau lagi deh. Kau harus cari cara buat mengebornya. Rencing, Bas. Mas. Mas, lari, Mas. Bu, jalan. Lari, Mas. Mas! Au! Bas! Bas! Bunuh lah. Badi. Oh, nantangin. Mas, mesti dah, Bas. Mas, mesti dah, Bas. Tunggu. Maaf, Mas, Mbak ya. Anju saya lepas. Aduh. Udah, Bu. Gak apa-apa. Udah terlanjur juga pacar saya jatuh. Lain kali hati-hati, Bu. Iya. Iya. Burulah. Betulnya. Aduh. Gak apa-apa, Bas. Aku bisa bangun sendiri. Kamu ngapain sih bilang pacar-pacar-pacar? Kena pasal penipuan kamu. Masih sakit, Bu. Jangan marah-marah dulu. Sabar. Kamu bikin aku kesel. Pacaran juga ngugah bilang pacaran. Ya kan, biar ibu-ibunya kasian. Biar dia belajar supaya anjingnya gak lepas lagi. Kasian orang, Bu. Udah, iya pulang. Nanti anjingnya sini lagi. Kau udah dibawa sama pemiliknya. Tadi aja lari. Kau udah belajar dari kejadian barusan. Iya. Saya ini deh. Bantu pinjitin, Bu. Supaya Bu Nuna bisa jalan. Aduh, Bas. Taruh, taruh. Gak usah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini aman. Ntar juga sembuh. Ini yang sekarang kita pulang. Yaudah, kalau enggak. Bu Nuna saya kendong aja deh. Kendong? Enggak ah. Bisa kok aku jalan. Ayo. Sakit kan? Coba deh, Bu Nuna dengerin saya. Benefitnya, kalau Bu Nuna saya gendong. Pertama, kaki Bu Nuna gak sakit. Kedua, non-Safa yang dirumah sekarang lagi nungguin Bu Nuna. Bu Nuna jadi pulangnya jauh lebih cepat. Coba kalau kayak gini. Udah jalannya lama, gak sakit, non-Safa nungguin. Apa? Yaudah, iya iya. Udah iya. Tapi ini aku mau kamu gendong gara-gara takut Safa nungguin aku lama loh. Dia mau puding soalnya. Iya. Iya. Eh, mudah. Satu, dua. Enggak. 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 Iya, Bas. Ini aku mau digendong sama kamu. Bukan karena apa-apa. Jadi gak usah GR. Itu cepat pulang kita. Iya, mau. Eh, coba aja kalau gak keselayo. Aku bisa kok sendiri. Walaupun tadi jatuh. Karena keselayo aja sakit banget. Saya tahu itu kamu. Yaudah ya, jangan. Luna, aku bertekad akan memperjuangkan cintaku. Dua wanita yang sama. Kamu. Aduh. Kita pulang. Yuk. gunset. C basi dan reminding you. imageryadenya resist我覺得 surprise. Terima kasih.